Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Goprak Group hari ini kita berada di desa Mbakulan, Bendusewu kecamatan Talun, Kabupaten Bitar ini ada koldisel teman-teman ya terjadi tidak bisa pindah gigi ternyata setelah kita cek lor untuk master koplingnya bagian bawah terjadi rembes teman-teman ya nah ini ini terjadi rembes jadi ini akan kita lepas langsung lor ini baut 14an dua-duanya ini kita lepas more fleksibel ini juga kita lepas teman-teman ya jadi untuk selang fleksibel ini lor ini kita longgarkan dulu lor dilonggarkan saja tidak perlu dilepas lor ya karena ini melepasnya melepas ini dulu lor master kopling dulu ya ini lor lor tanda-tanda nih nah terjadi bocor lor pada kopling bagian bawah ya nah ini terjadi bocor jadi ini master koplingnya bagian bawah ini akan kita ganti baru jadi untuk gobra group lor sudah dari dulu ya kita melakukan pelayanan online 24 jam non-stop jadi untuk teman-teman yang berada di wilayah talun blitar bisa langsung menghubungi kita ya bisa langsung menghubungi kami dan akan kami selesaikan untuk permasalahan mobil panjenengan nah ya telur gampang toh ini kita lepas dulu lor untuk master koplingnya ya baut 14-an ini kita lepas jadi jangan khawatir teman-teman ya kalau berada di sini ya di wilayah kami karena kami tidak pernah melakukan ental-mengental atau gimana lor ya istilahnya mencari kesempatan di dalam kesempitan orang tidak pernah lor kami lillahi ta'ala menolong teman-teman ya jadi bisa langsung menghubungi ke kami untuk nomor hpnya ada di deskripsi lor ya kalau tidak percaya bisa dibuktikan sendiri jadi teman-teman jangan khawatir ini langsung saja kita lepas lor untuk master koplingnya setelah kita turunkan ya jadi kita putar master koplingnya ini kita putar ke kiri agar terlepas dari selang fleksibel oke teman-teman ini yang baru ya ini baru beli jadi untuk master kopling bagian bawah itu kalau bisa ya lor ya jangan dibelikan untuk karetnya saja usahakan langsung dibelikan baru teman-teman ya biar lebih awet dan tahan lama ini alat-alat lor ini apa yang ingin ini oke teman-teman oke teman-teman ini yang baru sudah kita pasang nah ya lor sudah tercantol kan ini juga sudah kita pasang jadi memasang selang fleksibelnya saat belum dipasang di atas lor ya saat di bawah ya ini belum kita angin lor ini sudah kenceng semua sudah sip seharusnya tadi karetnya semacam ini lor ya lempit tidak metuntung seperti tadi ya tidak ngembung kan tadi ngembung isinya minyak rem lor ya oke teman-teman ini kita angin ya sambil bagian pedalnya dipompa teman-teman ya untuk selang fleksibelnya sudah kenceng ini lor ini kita angin kita tutup pakai jari aja lor ternyata tetap tidak mau nyebul teman-teman ya jadi ini sama sekali tidak nyebul minyaknya sama sekali tidak turun jadi saat pedal dipompa ini sama sekali tidak ada tekanan ke bawah lor ya tekanan angin atau tekanan minyak rem tidak ada tidak sampai sini lor ini gampang teman-teman ya nanti tak kasih tahu penuh lor mengatasinya lor jadi kalau terjadi semacam ini wah bingung lor ini terus piye lah di kompok-kompok ternyata minyaknya tidak mau turun teman-teman ya ini yang bikin sulit nanti tak kasih tahu lor tonton aja sampai habis oke ini sudah sekian lama lor dipompa-pompa untuk bagian atas ya bagian pedalnya ternyata sampai saat ini tidak turun juga untuk minyaknya ini kita tutup dulu lor tapi dibuka juga tidak apa-apa tapi ini kita kencangkan dulu untuk selang fleksibelnya lor terus kencang jani lor tapi minyaknya tetap tidak mau turun teman-teman ya nah sambil dipompa pun juga tidak mau turun ini pertama terjadi kenyetutun lor yang bagian pedal ya nah oke teman-teman kita tutup dulu lor kita tutup dulu nepelnya pakai nepelnya lor ya nah setelah itu kita ambil kunci inggris lor nah kita masukkan sini dan kita ongkek ke belakang nah semacam ini teman-teman ya diongkek ke belakang pada entong-entongannya nah ini baru mau turun untuk minyaknya ini ya ilmu lor jadi gak usah pusing-pusing teman-teman ya kita ongkek ke belakang nah setelah kita tap lor kita angin ternyata yang keluar minyaknya warnanya hitam seharusnya merah lor ya ini pakai minyak rem Preston warnanya merah nah ternyata warnanya hitam ini kita kuras terus lor ya sampai muncul warna merah karena kalau tidak di kuras lor ini master rem push rem master koplingnya maksudnya master kopling bagian bawah ini akan tetap cepat rusak jadi di kopling kopling terus pedalnya lor ya pedalnya di kopling kopling ini di angin nah ini warnanya masih hitam teman-teman ya kita tutup lagi yang rapat dipompa lagi untuk pedal koplingnya lor nah kita buka lagi ternyata masih hitam dipompa lagi lor sampai keluar minyak yang baru teman-teman ya yang warnanya merah ya jadi ini tadi kuncinya untuk entong-entong ane kopling lor ini kita tekan ke bawah pakai kunci inggris ya kita tekan ke belakang maksudnya pakai kunci inggris sambil dipompa untuk pedalnya ternyata minyaknya terus mau turun nah ini sampai warnanya merah lor ya kalau belum warna merah seperti minyak baru ini terus di kuras terus teman-teman ya di kuras terus saja nah ini juga masih hitam teman-teman ya tapi masih sudah tercampur warna merah nah ini artinya kalau sudah bergerak entong-entong ane semacam itu baru ini minyaknya bisa turun teman-teman ya jadi tadi kita ongkek pakai kunci inggris ke belakang untuk entong-entong ane yang bergerak ini lor yang bergerak ke belakang ini lor sementara ini masih dalam pengurasan minyak rem sampai betul-betul warna merah lor ya jadi ini tadi kita ongkek ke belakang lor ya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, share, subscribe, assalamualaikum